Halo guys, hari ini aku mau ceritain pengalaman aku ikutan nyepi selama di Bali Ini merupakan pengalaman pertama kalinya aku merasakan nyepi di Bali ya guys Jadi kayak excited banget aku pengen coba gitu ya Nah sekarang aku udah nyampe di salah satu villa di Bali yaitu namanya Sanurat Villa Sumpah ini villanya tuh recommended banget Permalamnya aku cuma biar 200 ribuan karena aku ini nyepi jadi aku pesen 2 malam ya guys Jadi tuh sekitar 500 ribuan gitu lah ya Ini tergolong murah sih untuk sekelas villa kayak gini Ini villa 2 lantai, ada kombernangnya dan gede banget pokoknya ya Nanti deh ke depannya aku bakal bikin video unboxing villa ini Aku tuh sengaja pilih villa ini bukan karena murah aja ya Tapi juga karena ada kompor dan kulkasnya temen-temen Nah karena sekarang aku udah nyampe di villa Sekarang aku mau langsung aja ke pasar Karena besok tuh nyepi itu udah gak ada lagi orang-orang yang jual makanan Kita jual kan gak boleh keluar ya Gak boleh keluar dari lingkungan villa Jadi kayak harus di kamar aja seharian itu Dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 Keesokan paginya lagi gitu guys Guys aku nih udah nyampe di pasar sindu Tapi ternyata pasarnya tutup Yaudah aku kebetulan lihat ada warung disitu Kita beli sayuran disitu aja Karena lumayan ada sayur, ada buah, ada tahu juga Ini dia guys Masih ada warung yang buka Udah beli sayur Aku langsung lanjut jalan lagi Dan di sepanjang perjalanan kita melihat ada banyak banget ogoh-ogoh ya guys Di tengah perjalanan tiba-tiba kita melihat ada salah satu supermarket yang rame banget Karena penasaran akhirnya kita coba masuk juga Dan ternyata guys ini tuh beneran rame banget Ini tuh orang-orang kayak pada persiapan buat nyepi gitu Makanya mereka tuh belanja banyak banget ya Sampai bertroli-troli Jadi tuh vibes nyepinya kerasa banget disini Dan aku juga ikutan nih guys Ikutan belanja sampai banyak banget Aku beli macem-macem karena buat persiapan nyepi besok Udah selesai belanja aku langsung pulang aja guys Jadi ini kebutuhan yang kita beli hari ini Totalnya itu 270 ribu rupiah Ini banyak banget sih buat kebutuhan sampai seharian Ini banyak banget guys Semoga bisa habis deh Nah guys jadi ini barang-barangnya udah aku masukin semua Tadi aku disini beli pisang Lalu aku beli telur Disini ada susu Aku beli pasta Tadi beli tempe juga Tempe, tahu Ini ada ubi cilembu Roti, buah Ini ada roti lagi Tuh disini ada buah-buahan Ada buah naga Segala macem ya Disini aku beli kerupuk dan beli snek-snekan Ini insya Allah cukup sih sampai 2 hari ke depan Jadi sebenernya tadi itu aku beli beras Berapa ya? Seliter Tapi gak tau kenapa Pas aku nyampe sini Berasnya gak ada guys Kayaknya situ si tukangnya lupa masukin ke plastik Jadi yaudah aku gak punya beras sekarang Dan gak kerasa hari udah mulai gelap Dan pas malem-malem Ini tuh seluruh warga disini Banyak yang pada ngiring ogoh-ogoh Jadi ogoh-ogoh itu kayak semacam apa ya Patung buatan gitu Tapi patungnya serem-serem guys Nanti itu tuh bakal digendong Digotong-gotong gitu Nanti bakal dibawa sampai ke suatu tempat Dan nanti ogoh-ogohnya bakal dibakar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini hari pertama aku merayakan nyepi Gak merayakan sih Tapi merasakan nyepi Nah tadi pagi sekitar jam 6 itu udah mulai nyepinya ya teman-teman Dan kemarin sebelum aku cekin hotel aku dikasih ini nih ya Dikasih 2 lembar kertas sama pengurus hotel ini Jadi ini tuh kayak regulasi ataupun peraturan selam nyepi Disini ada peraturan nyepi yang harus kita patungi ya Pertama-tama disini tuh gak ada tukang bersih-bersih ya Aku disini 2 malam ya Biasanya kalo kita nginep di hotel 2 malam itu kan ada tukang bersih-bersih ya Tapi karena ini lagi nyepi jadi gak ada Nah makanya nih aku harus beres-beres rumah sendiri Kayak nyuci piring Masak Bahkan aku sempet nyuci baju disini Ngejemur bajunya di atas Karena emang disini gak ada jemuran Jadi kayak aku jajeringin aja gitu kan Di pegangan kayu Nanti dikipasin sama kipas angin Dia bakal kering sendiri Dan aku juga sempet nyepu-nyepu nih guys Tapi karena gak ada sapu Jadi aku beresin pake handuk lap aja Itu lumayan bersih juga sih Jadi kegiatan seharian aku selama nyepi itu ya Bisa dibilang sibuk juga sih guys Berasa kayak rumah sendiri ya Jadi kan nyepi itu kita tuh gak boleh keluar rumah sama sekali Kita gak boleh ke jalan-jalan Kita gak boleh ke warung Pokoknya tuh Bahkan di villa ini juga tuh gerbangnya ditutup Jadi kita gak ada akses kemana-mana Tuh guys liat Ini suasana nyepi di hari pertama Orang-orang gak ada yang keluar kayak sepi banget The next berikutnya Disini tuh ada peraturan breakfast, lunch, dan dinner Buat temen-temen yang ikut paket nyepi gitu Biasanya ada ini ya Ada paket makan malam, siang, dan pagi Tapi karena aku gak ambil paket itu Jadi aku makanya kemarin tuh Apa ya belanja bahan makanan dan Masak sendiri disini gitu Nah makanya buat temen-temen nih Yang mau merasakan nyepi disini Harus tau ya Kita tuh gak boleh kemana-mana selama nyepi Makanya sebelum nyepi Harus stok makanan yang banyak guys Nah selama nyepi ini Kalau kita booking hotel itu Kita gak akan bisa sehari guys Wajib 3 hari 2 malam ya Dan kalau aku lihat di beberapa Situs Apa sih Situs booking online juga itu Gak akan bisa ya Kita booking 1 hari Tapi harus 2 hari ya Wajib Oh iya untuk jaringan internet Disini masih ada ya Untuk wifi nyala Dan kemarin aku nyoba Pake internet Indosat itu Tetep nyala sih guys Walaupun sebelumnya Aku udah nanya Sama orang-orang sini Katanya untuk provider itu Dimatiin Dan untuk televisi Ini untuk saluran nasional Itu mati ya Aku sempet buka TV Kayak nonton SCTV RCTI Indosat itu Udah gak bisa ya Jadi layarnya itu Hitam Ataupun Ada semut-semutnya Tapi untuk channel luar negeri Channel internasional Itu masih bisa kebuka Dan untuk Masjid Mushola Gitu-gitu Itu juga tutup guys Jadi selama aku Nyepi disini Aku sholat sendiri Di rumah Sama ini Sama si bocil Sholatnya Sebetulnya Selama seharian nyepi disini Itu aku gak berasa Kayak sepi-sepi banget ya Karena emang Villa ini dari awal Udah sepi dan tenram Jadi aku Ya biasa aja gitu Tapi pas malam-malam ini nih guys Dari mulai maghrib Itu udah mulai gelap banget Detik-detik Malam nyepi guys Tuh liat Udah pada gelap banget disana Sama sekali Gak ada nyariin lampu Ini baru Menjelang maghrib nih Aku tuh disini Mesti boleh nyariin lampu sih Tapi pastikan Ditutup ya Tire-tirenya Supaya cahayanya tuh Gak keluar Dan pas aku keluar villa Itu aku Bener-bener Kayak gelap banget Awal aku pengen Liat bintang kan Tapi sayangnya Semalam itu Lagi teduh Alhamdulillah Semalam itu Lagi gerimis Jadi kurang cerah Langitnya Sayang banget guys Aku gak bisa liat Bintang-bintang gitu deh Nah sekarang Udah malam nyepi Dan ini tuh Diluar tadi aku liat Itu super gelap Banget ya Ini aku Di dalam ruang ini Masih boleh Nyalahin lampu Karena aku pengen Hording ini guys Dan ada Ada tembok-tembok Semua Jadi Cahayanya gak akan Nyalahin lampu Ya aku cuma Di dalam aja Nyalahin lampu Sayang banget Sekarang itu Awalnya lagi mendungu Bahkan tadi Kayak sempet gerimis gitu Jadi aku gak bisa Ngelihat kayak Bintang-bintang gitu Di langit Mungkin bakal keren Banget kali ya Di saat semua orang Bali matiin lampu Itu pasti Bintang bakal keliatan Bagus banget Oke deh Kalau gitu Saya berjumpa besok pagi Dimana jam 6 itu Nyepi bakal selesai Dan mungkin Bakal ada opacara-opacara Aku gak tau Sekarang aku mau tidur Karena udah super ngantuk Banget guys Lagi bergadang Gada Halo besti Selamat pagi Pagi ini Kegiatan aku Mau masak ya Aku bakal masak Bahan-bahan yang Udah aku beli kemarin Aku mau makan Yang simple-simple aja sih guys Nih Udah jadi ya Tadi barusan Aku bikin spaghetti Dan kemarin Aku juga sempet beli Bahan-bahannya Ada cabai Bawang Bawang putih Masak kok Pokoknya gak terlalu banyak Ya secukupnya aja Dan tadi juga Kita bikin ini nih Tahu ya Tahu di cabai Ini kalau pakai nasi Enak banget sih Tapi sayangnya Beras aku Gak ada Ini kita bikin tempe Bikin kentang juga Dan pakai kerubuk Ini bentuknya emang Gak enak dilihat Tapi rasanya Enak banget guys Wajib cobain Recommended Nah guys Ini aja pengalaman Aku ikutan nyepi Untuk pertama kalinya Super seru banget Kalau gitu Sampai jumpa di video berikutnya Pastikan kamu Klik like, komen, dan subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax